Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe nya agar dapat notifikasi video terbaru dari saya semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Ria Oke teman-teman jadi di video kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua khususnya yang ingin menjalankan usaha konter Nah disini juga ada pertanyaan dari beberapa komentar yang ada di video-video saya Nah jadi salah satu pertanyaannya seperti ini ya teman-teman Bang berapa sih modal awal untuk usaha konter? Bang bisa gak sih modal konter itu dengan modal minim? Nah jadi di video ini saya akan menjelaskan secara detail dan secara keseluruhan Dari mulai tempat, dari mulai ngambil barangnya, dari mulai belanjanya apa saja, belanja voucher internet apa saja, belanja aksesoris handphone apa saja Disini saya akan menjelaskan secara detail khusus yang ingin menjalankan usaha konter Jadi jika teman-teman ingin tahu informasi yang saya berikan silahkan simak video ini sampai habis Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya apabila video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Oke teman-teman jadi kita lanjut saja Nah oke teman-teman jadi disini saya akan melanjutkan apa saja sih yang harus dipersiapkan dengan modal minim ya teman-teman Nah jadi untuk teman-teman nih yang ingin menjalankan usaha konter contohnya dengan modal sebesar 3 juta rupiah Emang bisa juga konter? Nah itu menurut saya sangatlah bisa ya teman-teman Jadi persiapan-persiapannya itu yang pertama itu adalah beli etalase second seharga 500 ribu bahkan bisa lebih gitu ya teman-teman Nah intinya kita harus menyiapkan etalase etalase dosa terlalu bagus yang penting layak pakai gitu teman-teman Yang second-second saja yang penting layak pakai dan masih sangat bisa digunakan Nah jadi untuk persiapan yang pertama itu adalah teman-teman harus menyiapkan etalase Etalase second ke etalase baru etalase seperti apa intinya yang masih bisa layak pakai Itu untuk yang pertama saja untuk yang kedua Yang kedua itu adalah jangan nekat nyewa ruko Jadi teman-teman nggak usah nyewa ruko dulu Kalau untuk pemula silahkan buka di depan rumah saja ya teman-teman Buka di depan rumah saja Kita cari ilmu di depan rumah Kita cari cara jualannya itu gimana Dan cara mengelolanya itu gimana Ibarat kata itu kita di depan rumah itu Kita persiapan benar-benar ya teman-teman Jadi kita jangan langsung nyewa ruko Usahakan kita manfaatkan di depan rumah jualannya ya teman-teman Nah jadi ini adalah tampilan usaha konter saya pada saat di depan rumah dan pertama kali merintis Jadi ini adalah tampilan konter saya teman-teman Pada saat itu saya cuman modal sebesar 3 jutaan saja Akan tetapi di depan rumah itu saya mencari ilmunya teman-teman Saya mencari ilmunya Saya mencari bagaimana cara mengelolanya Bagaimana cara berjualannya Dan bagaimana cara mengelola paketan-paketan Aksesoris apa saja itu yang laku Jadi di depan rumah itu saya hanya mempersiapkan diri saya itu Jadi saya belum niat benar-benar untuk terjun ke usaha kalau di depan rumah Jadi di depan rumah itu saya cuman ingin belajar itu teman-teman Cuman ingin belajar saja Belajar kebetulan saya di depan rumah usaha konter bisa dapat sekitar 5 bulanan teman-teman Ketika 5 bulan saya nambah modal lagi langsung saya menyewa ruko Nah nyewa ruko itu juga saya tidak langsung besar ya teman-teman Jadi ini adalah tampilan waktu pertama saya nyewa ruko Nah jadi tampilan seperti ini Barang-barang pun apa adanya Di sini saya sudah mulai merintis secara perlahan-lahan gitu teman-teman Dan lanjut saja untuk yang ketiga Yang ketiga itu adalah cari server pulsa yang terbaik Ya jadi teman-teman wajib banget dan penting banget untuk mencari server pulsa yang terbaik Nah jadi jika teman-teman belum tahu server pulsa apa yang terbaik Silahkan teman-teman sharing-sharing dengan konter yang besar yang ada di daerah teman-teman semuanya Nah jadi teman-teman kita juga harus nanya Bang saya ingin menjual pulsa pakai aplikasi apa aja sih Aplikasi apa yang terbaik untuk berjualan pulsa Nah jadi teman-teman harus dan wajib sharing-sharing ya teman-teman Harus sharing-sharing ke konter-konter yang besar yang ada di sekitar daerah kita Jadi cari server pulsa yang terbaik agar pelanggan itu tidak kecewa Agar pelanggan itu tidak kapok untuk membeli di usaha konter kita Agar pelanggan itu tidak kabur gitu ya teman-teman Itu untuk yang ketiga Cari server pulsa yang terbaik Nah jadi teman-teman akan kita lanjut saja untuk yang keempat Yang keempat itu belanja aksesoris handphone sebesar 1 jutaan saja Nah jadi kita belanja aksesoris handphone itu jangan sekedar belanja teman-teman Jadi disini saya akan bocorkan apa saja yang harus dibelanjakan aksesoris handphone Terutama dengan uang 1 jutaan Nah jadi kalau teman-teman ingin pertama kali teman-teman wajib membeli Yang pertama itu adalah charger Yang kedua itu adalah headset Yang ketiga itu adalah kabel data Kalau untuk yang keempat adalah palat charger Dan yang kelima itu adalah powerbank Jadi teman-teman itu harus belanja yang benar-benar kebutuhan-kebutuhan konter saja Jadi jangan asal belanja Nah jadi teman-teman dari 1 jutaan itu bisa dapat aksesoris handphone itu banyak ya teman-teman Banyaknya Jadi itulah yang saya lakukan untuk cara yang keempat Belanja aksesoris handphone yang kebutuhan-kebutuhan saja Kebutuhan-kebutuhan wajib dan barang-barang wajib yang ada di usaha konter kita Nah jadi itu adalah yang keempat Di sini saya akan melanjutkan saja untuk yang kelima Untuk yang kelima itu adalah belanja voucher atau perdana internet sebesar 1 jutaan juga ya teman-teman 1 jutaan juga itu kita juga harus belanjanya itu jangan asal belanja juga Seperti aksesoris handphone Kita belanja itu yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat sekitar Contohnya seperti voucher internet Voucher internet 3 misalnya 3 yang 1,5 3 yang 2 GB 3 yang 3 GB 3 yang 6 GB Dan masing-masing itu jangan banyak-banyak ya teman-teman Melainkan hanya kita stok 3 piece 3 piece saja Jadi kita harus juga melengkapi perdana atau voucher internet semua provider Mulai dari Indosat, SmartPrent, Sympati, XL, Akses Dan 3 Nah jadi kita jangan asal belanja Melainkan kita harus benar-benar teliti gitu teman-teman Benar-benar teliti apa saja yang harus kita belanjakan Jadi kan semua provider itu banyak macamnya Jenis-jenis kotanya itu banyak Jadi kalau menurut saya Kalau ingin menyetok semua provider Jangan terlalu banyak dulu Usahakan maksimalin aja Maksimalin itu seperti 3 piece 3 piece saja dulu ya teman-teman Jangan asal langsung 10 piece Jangan langsung 20 piece itu tidak baik Melainkan itu akan membuat kita rugi ya teman-teman Jadi kita harus menyiapkan secara benar-benar Dan kita menyetok maksimalkan 3 piece 3 piece saja Setiap al provider maupun perdana kota maupun voucher internet Jadi itu untuk yang kelima Belanja aksesor Maaf Belanja perdana atau voucher internet Sebesar 1 jutaan saja Itu yang kelima ya teman-teman Oke teman-teman Jadi itulah persiapan-persiapan Untuk yang ingin menjalankan usaha konter dengan modal minim Jadi persiapannya sudah saya jelaskan secara detail Saya jelaskan juga cara pengambilannya di mana Saya jelaskan juga bagaimana cara mengelolanya Jadi teman-teman tinggal menjalankan saja Jadi di video saya ini Saya hanya berbagi informasi untuk teman-teman Yang ingin menjalankan usaha konter khususnya ya teman-teman Nah jadi jika teman-teman suka dengan video ini Dan video ini bisa bermanfaat Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya Jadi itulah persiapan-persiapan saya pada saat membuka usaha konter Dengan modal 3 jutaan Dan itu pun saya tidak langsung menyewa ruko teman-teman Melainkan saya hanya merintis di depan rumah Pada awalnya saya merintis di depan rumah Berawal dari depan rumah dulu gitu teman-teman Di depan rumah itu saya mencari ilmu Saya menggali-gali ilmu Saya mencari cara penjualannya itu di mana Jadi itulah di depan rumah Nah jadi alhamdulillah usaha konter saya sekarang Tambah sukses dan tambah maju Jadi disini saya hanya memotivasi Jadi inilah tampilan usaha konter saya yang sekarang ya teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.